Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC channel untuk video ini saya akan share tentang cara road dan unlock STP HG680P bekas Indihome mungkin teman-teman sudah pada tahu tentang perangkat STP ini yang bisa kita gunakan atau kita pakai bila kita berlangganan dengan provider tersebut dan bila tidak berlangganan maka kita tidak bisa menggunakan perangkat ini dikarenakan perangkat ini telah dilock oleh provider tersebut supaya hanya bisa digunakan untuk provider tersebut terus bagaimana bila kita tidak berlangganan dengan provider itu untuk menggunakan perangkat ini nah disinilah yang akan kita bahas teman-teman jika ingin melakukannya itu maka kita harus unlock dan root perangkat bekas Indihome ini supaya bisa melakukan full access dan bisa melakukan layaknya seperti smartphone kita langsung saja kita siapkan peralatan dan bahannya untuk unlock dan root STP ini yang pertama kita menggunakan STP HG680P beserta adapter dan remote orinya yang kedua USB mail-to-mail yang nanti kita gunakan untuk menghubungkan antara komputer atau laptop dengan STP yang ketiga PC atau laptop yang keempat USB burning tool atau UBT yang kelima driver yang keenam firmware HG680P untuk USB burning tool atau UBT driver dan firmware teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi setelah peralatan dan bahannya sudah siap maka kita installkan drivernya terlebih dahulu selamat menikmati 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 Pertama kita buka software atau aplikasi USB Burning Tool yang sudah kita instalkan di laptop atau komputer tadi. Kemudian kita klik file di sebelah pojok kiri atas. Lalu kita pilih import. Kemudian kita pilih image. Teman-teman diarahkan ke folder atau data kita. Dan teman-teman pilih saja file image, firmware, HG680P yang sudah kita download tadi. Untuk settingan konfigurasinya, teman-teman hilangkan checklist di Eris Botloader. Karena botloadernya masih kita pakai. Dan untuk Eris Flash, kita biarkan saja checklistnya. Lalu kita klik start. Setelah semua settingannya sudah sesuai, kemudian kita beralih di bagian STB HG680P. STB dalam keadaan off. Kemudian adapter dicolokkan terlebih dahulu ke terminal listrik. Kemudian USB mail-to-mail tadi, kita tancapkan ke USB laptop terlebih dahulu. Yang terakhir, kita akan menghidupkan STB-nya. Ini yang perlu diperhatikan, teman-teman. Pada saat menekan tombol power, STB-HG680P harus bersamaan dengan kita menancapkan USB mail-to-mail ke USB 2 STB-HG680P. Dan bila nanti sudah terhubung antara laptop atau PC dengan STB-HG680P, maka tampilannya akan seperti ini. Proses flashing sedang berjalan. Tunggu sampai 100% ya, teman-teman. Tunggu sampai 100% ya, teman-teman. Tunggu sampai 100% ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton! 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 selanjutnya yaitu kita setting di bagian STB nya dengan menggunakan TV dalam hal ini kita bisa menggunakan kabel HDMI bisa juga dengan menggunakan kabel RCA setelah semua kabel sudah dihubungkan dengan TV kemudian kita Nyalakan STB nya dan nanti tampilannya seperti ini teman-teman kita tunggu saja karena memerlukan waktu lumayan lama dan nanti setelah atau berikutnya kita klik next saja dan kita hubungkan wifi nya dengan STB dan STB sudah bisa kita gunakan ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati